Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan rekomendasi HP sejutaan lagi yang speknya gak kaleng-kaleng nih Ya kenalin Vivo Y03 Oke kita tilik dulu spesifikasinya dari varian yang paling murah nih Harga pasaran 1,1 jutaan saja Sudah ditanagai prosesor gaming dari Mediatek Helio G85 Yang ditemani kombinasi RAM 4GB dan ROM 64GB Layarnya 6,56 inci HD+, dengan high refresh rate 90Hz dan ditopang baterai 5000mAh Di atas kertas spek ini udah oke banget lah Sebelum lanjut ke bagian menarik lainnya, kita bahas nih tampang HP sejutaan ini gak kalah menarik dengan HP yang lebih mahal Ada 2 pilihan warna, hijau dan hitam Nah khusus yang hijau ini teksturnya glossy ya Dengan tampilan ala batu permata Nampak lebih clean di belakang karena untuk sensor fingerprint absent di varian ini Bagian samping tegas, dimensi HP memanjang dengan penampilan layar yang lebar sekali Tapi tenang masih nyaman kok di genggaman tangan Bagian samping atas ada grill speaker dan untuk bagian bawah ada port jack audio 3,5mm, mikrofon dan lubang USB-C Untuk sisi lainnya ada tombol volume, power dan ruang SIM card Kalau kita lihat disini ada sil karetnya ya, cakep Karena HP Vivo Y03 ini udah water resistant IP54 Mampu tahan dari cipratan air dan debu Oke lanjut soal layar Saya rasa tampilannya terbilang tajam Warnanya pun gak pucat Dan tingkat kecarahan maksimal meski di bawah terik matahari Untuk kinerja smooth, visual mulus dan aman menatap layar lebih lama Karena udah punya sertifikasi to friend learn Lalu blue light filter Berikut fitur lainnya yang mungkin masih menambah daya tarik performanya Ada fitur extended drum Yang maksimal bertambah hingga 8GB Lalu ada mode gamingnya Nah kalau dicek lewat aplikasi Antutu Skor diraih hingga 259 ribuan Buat main golf dati mobile secara default udah lancar and playable banget Dan terakhir nih kenapa HP ini patut dipertimbangkan Karena hasil foto dari kameranya Di bagian belakang tersemat kamera 13MP Yang ditemani lensa QVGA sebagai pelengkap Dan kamera depan 5MP Untuk fiturnya sendiri sudah ada HDR Lalu efek master Dan ada mode malam Kalau untuk rekam video Kamera belakang dan depan maksimal di Full HD 30fps ya Selain itu juga ada mode panorama Dokumen Slow-mo Time-lapse Mode pro dan live photo Nah berikut ini beberapa contoh foto dari kamera belakang Saat kondisi siang hari atau cahaya berlimpah Hasilnya cukup memuaskan untuk HP sejutaan Warna tajam Gak pucat Detail baik Meski di beberapa foto Ada yang berlebih kontras dan exposure-nya But so far masih cakep Untuk angle backlight juga masih bisa menampilkan detail yang cukup jelas di kedua latar Foto-foto dekat seperti ini juga masih bisa menampilkan separasi warna yang terbilang baik Nah kalau ini foto dengan mode malam Saya rasa terbilang bagus ya untuk harga sejutaan Minim noise dengan warna yang pekat Kalau untuk kamera depannya meski 5MP masih menampilkan warna yang maksimal gak pucat Dengan detail yang seoptimal mungkin Oke berikut ini kualitas dari videonya Nah ini adalah contoh video dari kamera depan Vivo Y03 Saya coba di siang hari di dalam ruangan Ya seperti ini Dengan settingan Full HD 30fps Oke kita coba keluar Biar cahayanya merata lagi Lebih banyak Oke nah ini adalah Kondisi di siang hari dengan cahaya yang merata Jangkauan pandangan tangan saya sudah maksimal Ini adalah kualitas visual dan kualitas audio dari Rekaman video kamera depan Vivo Y03 Ya singkat saja di penghujung video dengan harga 1,1 jutaan saja Saya rasa hape ini worth it banget ya Apalagi dengan spesifikasi yang mumpuni buat nge-game Maupun foto-fotoan Pas deh buat kado anak kenaikan kelas atau kado ulta Ya singkat saja sampai disini Dadah nur pamit Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!